Oke guys selamat siang ini kita ada di kebun Pak Anto di Arso 10 Kabupaten Keron ini hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 guys jadi kita sekarang ada di kebun Vanili milik Pak Anto ini kita mau coba aplikasikan pupuk cair pupuk tetes betani semoga juga dapat bermanfaat untuk percepatan dia berbuah demikian terima kasih salam betani salam Arso 10 ini umur berapa ini umur berapa Pak 1 tahun 3 bulan jadi Mas Anto Oh Pak 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 klangni sama tahiti dua-dua jadi saya ambil dari Papua begini 400 pohon 400 pohon dari Bali situ tanpa belisian bawa Ya pokoknya karena Pak D itu kan, saya hukum Pak D, yang tahu ini Pak D, jadi saya hanya waktu pas punya duang-duang sendiri, yaudah saya bawa. Jadi Mas, ini sebenarnya dia masuk, ya nanti dia masuk ke tanah, nah dia suple lagi gitu, tidak menggantung terus begini. Nah itu iya, tidak apa-apa, nanti saya aja ke pabrik di Besum. Ini memang sehat dulu lah, sehat, 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 sehat. Tapi kalau umur 1 tahun 30 tahun sehat ini ya? Masalah sehatnya sehat, tapi kan nengok target kita buahnya kan? Tambah lagi, pakai betani. Ya betani betani. Aplikasikan pupuk betani, petani sejata. Boster pupuk tetes betani diproses dengan bioteknologi, berkualitas dan terbukti hasilnya.